Berhambus isu posisi pelatih kepala Bali United, Stefano Cubura bakal digeser oleh Divaldo Alvis, setelah resmi mengakhiri kerjasamanya dengan Persik Kediri. Rumor itu mencuat setelah penampilan mumpuni Divaldo Alvis menahkodai Persik Kediri pada putaran kedua yang dilalui tim berjuluk Macan Putih itu. Divaldo Alvis bahkan mempersembahkan rekor sembilan kali kemenangan beruntun dan mengangkat Persik Kediri dari yang terseok di papan bawah menuju ke papan tengah peringkat ke-11 klasemen akhir BRI Liga 1 2022-2023. Kabar mengejutkan justru datang setelah kerjasama antara Divaldo Alvis dengan Persik Kediri malah berakhir di akhir musim, pada Jumat 14 April 2023. Dari situlah berhembus nama klub Bali United, Santer dikaitkan menjadi pelabuhan Divaldo Alvis berikutnya. Pelatih baru Persik Kediri Divaldo Alvis saat perdana memimpin latihan bersama di Stadion Brawijaya Kediri, Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022, sore. Ia menggantikan Javier Roca yang diputus kontrak pada pekan ke-4 Liga 1 2022-2023. Kompas.com garis miring dokumentasi Persik Kediri. Disinggung mengenai hal itu, pelatih Bali United, Stefano Cubura hanya menanggapinya santai dan hanya menganggap itu sebagai sensasi. Mungkin ada yang mau mencari sensasi di media dengan cari masalah di dalam tim, ujar Teco kepada Tribun Bali, pada Selasa, tanggal 18 April 2023. Teco pun merasa posisinya aman karena setelah membawa Bali United juara beruntun dua musim sebelumnya, pada musim ini pun kinerjat Teco tidak meleset dari target manajemen. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kontrak Teco diperpanjang hingga 2025. Pelatih asal Brazil ini mengungkapkan, justru manajemen senang, musim ini, karena selain target lima besar tercapai, Teco juga sukses mencetak pemain muda Bali. Teco pun tidak terlalu terbebani dengan memikirkan rumor tersebut, karena bagi dirinya yang sudah malang melintang banyak makan asam garam di dunia sepak bola, rumor adalah hal yang lumrah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!